Intro Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Lomba Lari Kartini Run ketiga di tahun 2020 dilakukan secara virtual pada Minggu 2 Agustus. Data jarak dan kecepatan peserta dipantau menggunakan aplikasi khusus. Intro Sebelumnya, Kartini Run digelar dengan titik mulai di Monas, Jakarta Pusat. Namun, tahun ini Lomba Lari 10 Kilometer diselenggarakan secara individu dan virtual. Sebelum berlari, para peserta mendaftarkan diri di aplikasi Zoom dan Endomondo. Data jarak dan waktu lari dipantau oleh Panitia melalui kedua aplikasi tersebut. Pemulai, untuk? Yang akan mendasarinya kita harus tetap berolahraga apapun juga. Misalnya, sekarang ini pandemi bahwa kita tidak bisa berkumpul bersama bukan berarti kita tidak berolahraga. Kita bisa menangkan olahraga sendiri-sendiri dengan dibantu teknologi yaitu Zoom dan Endomondo. Tahun ini, sebanyak 340 orang yang tersebar di seluruh Kepulauan Indonesia berlari di tempat tinggal masing-masing. Tadi saatnya di jembatan kunia kemudian kita terus muter di Taman Suropati. Oh, oke. Cari jalur yang sepi dan landai. Kalau saya pribadi sih, luar biasa ya, Kak. Soalnya ini juga pertama kali nih, mas saya. Oh, oh. Ternyata pertama kali ya. Tapi terima kasih sudah berkenaan bergabung dengan virtual Karti Niran 2020. Tadi sudah di screen capture ya, waktu larinya. Sudah, sudah. Oke, terima kasih. Usai lomba, peserta Karti Niran 2020 diberi medal. Dan tiga pemenang dengan catatan waktu terbaik mendapatkan hadiah uang tunai 1 hingga 3 juta rupiah. Karmel Mursalim, Probokus Hartoyo, Jakarta. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax